selamat datang semuanya selamat datang kembali di instagram live rayakan indonesia ini harus saya ulang karena sinyalnya tiba-tiba hilang mohon maaf tapi terima kasih udah bergabung kembali tadi udah banyak banget kayaknya udah pada kangen ya sama breeders berbagi inspirasi dan kali ini menjadi instagram live pertama rayakan indonesia halo selamat datang iya tadi harus stop dulu sebentar karena sinyalnya tiba-tiba poor connection gitu dan harus disconnect maaf ya halo semuanya selamat datang di instagram live rayakan indonesia bersama saya dokter hewan inge yang akan menjadi host kalian untuk ber kita ngobrol nih suara-suara ini hujan-hujannya di rumah aja sambil ngeteh boleh untuk ngobrolin satu ras anjing yang spesial banget karena asalnya asli indonesia bahkan di pin komen saya taruh nih sahabat asli indonesia pasti pada familiar udah sama ras anjing kintamani yang asalnya dari pulau dewata bali ya nanti kita akan belajar lebih lanjut ciri-cirinya apa aja sih warna-warna yang diterima apa aja karena si ras anjing kintamani ini ternyata sudah keluar masuk dog show nih udah sering banget ikut dog show bahkan mungkin sampai ke luar negeri gitu dan udah diterima diakui oleh federasi kinologi internasional wow kita harus berbangga ya pet match ya kalau kita punya ras anjing yang asli dari negara kita sendiri jadi dengerin baik-baik iya saya dari Bali bener banget asli yut halo semuanya selamat datang iya kita proud ras lokal kita yaitu ras anjing kintamani hari ini ada ahlinya yaitu Pak Nengah dari Surya Channel posisinya di Wita nih tapi Pak Nengah masih mau berbagi sangat bersemangat untuk berbagi mengenai apa aja sih warna-warna ras anjing kintamani ini jadi pet match kalau yang tertarik untuk melihara dan pengen mengadopsi gitu ya jadi tau nih oh ini anjing saya kintamani beneran nih ciri-cirinya ini ini dan ini jadi jangan khawatir kita akan bedah lebih dalam mengenai ras anjing kintamani ini pada sore hari ini bersama Pak Nengah dari Surya Channel dan kita nanti juga akan kedatangan teman-teman kecil kita yaitu anak-anak anjing kintamani yang akan ikutan live sama kita juga pada sore hari ini oke jadi tidak perlu berlama-lama lagi saya akan mengundang Pak Nengah untuk bergabung dengan live kita kayaknya udah request juga nih Pak Nengah akan memaparkan juga nanti mengenai sih kemudian anatominya seperti apa kalau ras anjing kintamani yang ras murni kayak gitu kemudian mungkin karakternya ada beberapa yang akan dipaparkan juga oleh Pak Nengah dan juga jangan lupa pet match kalau live kita selalu berhadiah ya yaitu hadiahnya satu buah produk Royal Canin dan juga lima buah voucher untuk berbelanja produk Royal Canin Pak Nengah sudah bersama kita nih halo selamat sore Pak Nengah halo sore apa kabar semuanya halo ini siapa nih Puko Puko bukan ini Yuko nih Yuko 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 ikutan latihan juga namanya jangan lupa bukan ini juga Yuko hai Yuko kamu ikutan live ya sore hari ini ya hai Pak Nengah sehat-sehat Pak kita excited banget nih untuk mendengarkan penjelasan mengenai ras anjing Kitamani dari ahlinya langsung nih baik terima kasih kami dalam keadaan sehat di Bali di Surya Channel dan salam Kitamani semuanya dan salam dog lover iya salam dog lover soalnya saya tahu banget kalau anjing Kitamani ini banyak komunitasnya kayaknya banyak yang nunggu-nunggu juga untuk nonton live kita pada sore hari ini nih Pak Nengah jadi senang banget kita udah nyiapin juga beberapa materi yang akan dibahas antara lain adalah warna kemudian anatomi juga ya Pak ya sedikit terus ada juga nanti karakteristiknya yang akan di-share juga dari Surya Channel Pak Nengah siap deh langsung aja Pak kita tanya jawab dulu ya Pak ya mengenai Surya Channel mengenai Surya Channel dan juga mengenai ras anjing Kitamani sendiri sejarahnya gimana sih Pak saya bangga banget sih kalau sudah diterima di FCI yang internasional gitu ya sebagai ras anjing asli Indonesia dan ras anjing primitif ya Pak ras anjing purba ya asli Indonesia gitu gimana Pak ceritain sedikit dong mengenai hal ini baik terima kasih semuanya salam dari saya Pak Nengah Surya Channel Kitamani Bali mungkin saya bisa cerita sedikit baik terkait dengan sejarah maupun bagaimana keberadaan anjing Kitamani bisa sampai di aku FCI memang membutuhkan perjuangan yang cukup panjang para pemerhati-pemerhati anjing Kitamani ini anjing Kitamani ini sebenarnya adalah anjing khusus yang ada di Bali bukan anjing Bali biasa atau Balinese Dog Street itu bukan memang ada dari ciri fisik dan yang lainnya itu memang berbeda dari anjing-anjing biasa itu memang sudah keberadaannya memang sudah lebih dari 3.000 tahun sebelumnya di salah satu desa di Bangri Bali tepatnya kalau tidak salah kurang lebih 20 km dari Suria Canal ini lokasinya disana mulai diketahui adanya sebuah ras anjing khusus di desa Sukawana namanya desa Sukawana yang mempunyai ketinggian MDTL kurang lebih 1717 di atas permukaan laut sedangkan anjing Kitamani kenapa saya berani menyampaikan bahwa beda dengan anjing-anjing Bali biasa atau yang kita jumpa-jumpai di jalan yang kita sering disebut Bali Miss Dog Street itu karena secara fisik bisa kita lihat ciri-cirinya apa aja tuh Pak aduh penasaran ini boleh mau langsung dijabari apa masih mau sejarah lebih 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 tentang ciri-cirinya itu terkait dengan pengakuan FCI ini kita baru di FCI itu ada pertanggal 20 bulan 2 2019 kalau tidak salah besok kita ulang tahun yang ke keempat yang ketiga dari pengakuan FCI kita ulang tahun besok tanggal 20 itu kita sudah resmi terdaftar di FCI tapi belum menjadi definitive breed kita masih diberikan waktu selama 10 tahun ke depan untuk bagaimana bisa mendefinitifkan mulai dari bagaimana populasinya bagaimana kita membuat kita manis sesuai dengan standarnya sehingga nanti kita bisa mendapatkan pengakuan definitif di FCI tersebut nah terkait dengan ciri-ciri fisik yang sangat gampang ya kita kenali di Kintamani itu yang pertama mungkin kita lihat dari sisi bulu bulu anjing Kintamani itu memang tebal lebat gitu ya dan mempunyai ekor yang melengkung seperti kipas itu membentuk sudut 45 derajat itu untuk ekornya nanti kalau sudah dewasa itu akan melengkung mengembang seperti kipas terus yang kedua yang gampang kita lihat itu bentuk muka dan telinga telinga anjing Kintamani itu pasti akan berdiri seperti huruf V terbalik huruf V terbalik nanti bentuknya dan juga nanti akan ada tumbuh bulu gumba bulu gumba itu di punggung itu ada bulu kebelakang yang lebih lebat dari bulu yang lainnya juga ada bulu badong yang di bawah leher seperti itu dan ciri-ciri yang lain juga kalau dari pigmentasi kewarnaan kalau seperti ini si Yuko kan putih ini putih anjing hitamani itu bukan putih putih salju itu harus putih spesifik ada yang namanya biskuit marking kalau warna putih seperti ini di telinganya ini harus ada warna biskuit kecoklatan seperti itu kalau secara singkatnya seperti itu kita bisa mengenal anjing hitamani tapi lebih meritai lagi ya banyak lah untuk kita bisa mengenal anjing hitamani mungkin demikian untuk sejarahnya singkat jadi ada bulu gomba juga ya bulu gomba yang dibawah ditumbung kalau yang dibawah itu akan lebih panjang sedikit dari bulu yang lain dan itu diperhitungkan ya kalau untuk diterima oleh asosiasi kinologi itu ya ya kita kan sudah ada ditentuin standarisasinya dari kinologi baik itu nasional maupun internasional bahwa standarisasi anjing hitamani secara anatomi seperti ini secara pigmentasi seperti ini secara karakter seperti ini karena di anjing hitamani itu yang yang terpenting itu adalah ada empat ya ada ada empat hal yang yang memang harus paling penting kita perhatikan yang pertama adalah anatomi yang kedua adalah pigmentasi warna yang ketiga adalah pigmentasi kulit yang terakhir yang terpenting juga adalah karakter itu empat-empat hal itu yang memang penting kita perhatikan kalau memang kita mau cari anjing hitamani yang benar-benar asli pigmentasi warna pigmentasi kulit anatomi dan juga karakter saya tertarik tertarik banget jadi memang banyak juga kayaknya ya apa berarti ya untuk anjing-anjing yang asal dari Bali ini mungkin balidok juga yang bukan kintamani ternyata jadi takutnya mixed breed kayak gitu dan untuk penelitiannya sendiri untuk sampai diterima oleh FCI itu melibatkan ribuan anjing kintamani kayaknya ya untuk mendapatkan syarat-syarat sampai diterima oleh badan peranjingan perkinologian internasional kayak gitu wah bangga banget ya ternyata udah 4 tahun umurnya anjing kintamani diakui oleh masyarakat dunia sebagai anjing asli Indonesia bangga sekali terima kasih pandangan sudah sharing sama kita mengenai sejarahnya jadi lebih terbuka nih kita nih lebih tahu dan juga kayaknya kalau alesannya kenapa Suria Channel mengembangkan anjing kintamani ini mah udah pasti karena lokasi di Bali atau ada hal lain nih Pak mungkin karakternya yang ternyata sweet banget kayak gitu atau ada perubahan khusus ya ini warna coklat ini warna coklat kalau orang Bali bilang bang bungkem kalau istilahnya brown ya brown nah seperti ini yang bener nih papi dari anak kan udah kelihatan ya Pak ya berarti bang bungkem itu ya ya bang bungkem oke apa nanti akan ada perubahan lebih light kah warnanya lebih mudah atau akan begitu terus Pak biasanya dia akan coklat bata jadinya coklat kemerahan tapi yang wajib itu adalah momongnya wajib tetap ada mas hitam mas kerokat hitam kembali ke tadi ditanyakan terkait dengan kenapa saya membudidayakan anjing kintamani yang pertama ya karena geografis lah memang kita berada di kintamani asli di kintamani terus yang kedua ya memang rasa idealisme kita rasa idealisme kita terhadap anjing ini karena bahwa inilah satu-satunya aset bangsa aset Indonesia yang bisa secara resmi diakui dunia oleh karena itu kenapa sih kita abaikan ras ini nah yang kedua juga yang membuat saya tertarik dengan anjing kintamani ini banyak dengan tantangan karena anjing kintamani ini kan belum stabil ya sehingga kita masih harus banyak explore-explore banyak tantangan kita misalnya kita mau cari anjing kintamani yang bagus kita kawin yang bagus dengan yang bagus apa benar nanti hasilnya sudah bagus jadi kita tertantang untuk hasilkan anak-anak anjing kintamani yang termaksimal mungkin itu yang kedua yang ketiga juga terkait dengan cara memeliharanya yang sangat gampang kalau anjing kintamani keringatnya tidak bau sehingga kita kalau seperti disulia panel ini mungkin ada 20-25 ekor anjing panel tidak sama sekali tidak bau dan cara makan itu sangat gampang kok saya jadi tertarik melihara juga ya suatu kebanggaan juga privilege ya dengan lokasinya di Bali kemudian mudah juga meliharanya dan tidak bau badan untuk si anjing kintamani seru banget jadi mandi ini juga tidak usah sesering itu ya apalagi lokasinya juga di pegunungan agak dingin ya berarti sewaktunya kita saja tidak harus dijadwal yang khusus harus setiap ini setiap itu tidak sewaktunya kita saja yang penting kita setiap hari kita sisirin sedikit bulunya biar tidak gimbal-gimbal gitu oh berarti bisa gimbal juga ya karena dia double coat istilahnya ya untuk rambutnya itu ya kalau lama tidak disisirin tidak gimbal ya ya tapi untuk baunya dia tidak ada bau seperti anjing pada umumnya tapi si anjing kintamani ini malah tidak ada body odornya dia gitu ya malah ya berarti kalau mandi tetap pakai sabun enggak Pak si Yuko kalau mandinya mandinya maksudnya mandi ini tetap pakai sabun enggak kan enggak ada badan mandinya kita pasti pakai sampo anjing yang sudah biasa untuk ngilangin kotoran-kotoran yang nempel ke badannya untuk sabun dan sampo nya oke deh nanti kita akan bahas grooming sendiri karena memang rambutnya juga spesial nih si anjing kintamani dia ada double coat ada undercoat dan juga ada top coat nya dan dia juga tidak mengeluarkan bau badan wah seru banget dan lumayan gampang oh iya maaf pakai shampoo bukan sabun ini kebiasaan nih kalau di orang kita pakai sabun ada yang bilang bukan sabun pakai shampoo iya iya betul-betul oke deh nah tadi si siapa apa namanya warna coklat itu kalau yang ini namanya si Baron Baron si Baron kalau singkatnya kita penil Brown oh Brown namanya Brown nah si Brown ini saya ngeliatnya ada kemiripan sama anjing Chow Chow atau Shiba Inu gak sih pak correct me if I'm wrong ya karena masih awam banget apakah betul ada persamaan atau perbedaannya gak pak yang distinktif yang benar-benar berbeda dengan kedua ras itu kayak anjing Spitz juga mirip ya ekornya juga harus agak melingkar juga kayak gitu atau mungkin ada kesamaan mungkin leluhurnya juga kalau dibilang persamaan sih beberapa dari anatomi ini ada kemiripan dengan baik itu anjing Chow Chow maupun anjing Spitz lainnya nah cuman anjing Gintamani ini banyak yang yang mengatakan atau sejarahnya itu bahwa anjing Gintamani adalah merupakan perkawinan anjing Chow Chow yang dibawa oleh pedagang Cina dulu ke Bali kawin dengan anjing lokal kan seperti itu namun secara genetik kita sudah melakukan pernah melakukan tes tes darah atau yang namanya tes gini itu tidak ada kecocokan tidak ada kemiripan dari tes DNA kita sudah pernah tes DNA dengan mencocokan apa benar ini anjing Gintamani tapi tidak ada kecocokan berarti saya yakini bahwa anjing Gintamani ini ya memang benar-benar terah anjing yang ada di Gintamani di Bali awalnya tidak ada tercampur oleh darah-darah anjing-anjing ras lain tapi dari sisi anatomi kalau kemiripan ya seperti sedikit cocok sedikit seperti samoyed untuk yang putih dan anjing-anjing spin lainnya ya memang benar makanya kita kalau Shio itu masuknya di grup 5 juga di anjing-anjing primitive jadi memang betul-betul tidak ada hubungan sama sekali dengan anjing-anjing asalnya dari China sana ataupun dengan anjing spits itu ya sudah dibuktikan secara DNA bahkan ya untuk si anjing Gintamani ya karena itu sudah berdasar hasil penelitian kanjian ilmiah termasuk tes DNA wow spesial banget berarti Pak ini untuk anjing Gintamani jangan sampai punah ya jadi yang mau adopsi boleh nanti kontak langsung Pak Surya Kendall saya pun langsung tertarik nih karena mudahnya pemeliharaan tapi nanti untuk pemeliharaan akan kita bahas lebih lanjut lagi jangan lupa pet match ada hadiahnya ya tanyain terus ini kita masih nampung pertanyaan-pertanyaan ini Pak jadi udah banyak banget yang masuk juga pertanyaan mengenai anjing Gintamani ini nih si Brown udah nampil terus nih sama Yuko tadi di awal jadi akan ada warna-warna manja ya oke kalau gitu saya mau bahas tentang karakter deh Pak ini banyak juga yang beredar ya kayaknya ya rumor dan juga isu-isu mungkin karena kelihatannya seperti anjing stray dog anjing jalanan yang kalau dipegang kadang suka galak kayak gitu tapi apakah anjing Gintaman ini memiliki karakter yang one man dog Pak Nengah boleh dijelasin gak biar teman-teman pada tahu nih semuanya baik tentang karakter memang sebagian besar orang memprediksi mengira bahwa anjing Gintamani itu adalah one man dog cenderung dibilang galak dan lain sebagainya namun seiring dengan waktu kalau karakter aslinya anjing Gintamani one man dog ya terus yang kedua karakter asli Gintamani itu adalah anjing tipikalnya tipikal penjaga jadi dia sedikit curiga memiliki karakter curiga waspada yang tinggi tapi dia tidak tipikal anjing penyerang dia tidak akan galak tidak akan menggigit terkecuali dia merasa terancam seperti itu nah sehingga karena di badi khususnya yang saya tahu anjing Gintamani yang masih breednya atau lahiran-lahiran di alam seperti itu itu yang memang memiliki karakter yang dalam tanah kutip masih sedikit mendekati seperti itu cenderung curiga waspada dan lain sebagainya karena ya kita akui lah bahwa mereka itu lahir di alam yang seperti tren dibilang itu lahir di goa-goa seperti itu kalau dari sisi pertumbuhan bulu memang bagus tapi dari sisi karakter itu agak kurang karena anjing Gintamani yang lahir di alam ini dia baru melihat orang melihat lingkungan itu di umur mungkin 1,5-2 bulan sehingga begitu dia pertama melihat orang melihat alam itu akan dia menganggap itu akan merupakan sebuah ancaman bagi dia sehingga dia mungkin lebih sensitif tapi kalau di kami di Surya Penel itu berusaha untuk bagaimana karakter ini sedikit kita rubah anjing Gintamani ini kita melakukan seleksi seperti saya sampaikan tadi salah 4 faktor dari tadi itu salah satunya adalah karakter itu penting sehingga karena kami paham orang suka anjing orang cita anjing pasti maunya anjing yang tantang dipegang suka diajak bercanda bermain-main intinya itu adalah maunya family dog seperti itu jadi kalau anjing-anjing yang rata-rata sudah hasil ternakan kenel itu karakternya memang sedikit berubah ke menjadi family dog dia akan sedikit lebih baik dia akan mau dekat apalagi dengan keluarga itu akan sangat akrab sekali dan satu hal anjing Gintamani yang menjadi kekhususan itu adalah daya ingat atau instingnya dia dia akan walaupun sudah ditinggal lama bertahun-tahun dari tuannya yang sudah mengasuh dia akan masih tetap ingat dengan tuannya itu dia akan sangat loyal banget sama keluarga atau yang mengasuhnya dan dia memang agak sedikit cendeng waspada terhadap lingkungan atau terhadap orang baru yang mungkin sehingga bagus juga untuk penjaga selain untuk family dog seperti itu kalau dari sisi karakter dan kami di Subia Channel ini memang konsen di pembentukan karakter seleksi karakter baik dari inikan maupun pejantannya sehingga nanti akan menghasilkan karena karakter ini setelah kita uji beberapa kali sangat menurun sekali ke anak-anaknya sehingga kalau anak-anak di Subia Channel itu rata-rata dari sisi karakter sudah tidak diragukan lagi apalagi sudah banyak masuk ke ring-ring show seperti itu udah biasa ya ini baru lagi ini baru umur satu setengah bulan ini yang hitam hitamnya solid ya Pak ya nggak boleh ada warna-warna lain di mukanya gitu ya atau di telinganya kalau hitam itu hanya diperbolehkan sedikit putih di dada tapi tidak diinginkan seperti itu artinya kita kalau dapatnya yang full hitam kayak gini ini kan full kan solid hitam ini yang bagus tapi kadang-kadang masih ada juga yang ada sedikit putih di dada itu masih dibolehkan tapi tidak diharapkan untuk anjing hitam tapi kalau selain itu nanti mungkin ada putih di kaki mungkin seperti pakai kaos kaki kan terus kadang-kadang di ekor di ujung ekor itu ada putih dan di tempat lain itu itu secara standarisasi sudah tidak diterima menjadi terah anjing hitam manis wah udah 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 tiga warna nih kita bahas nih ya Pak Nengah ya berarti ya tadi putih dengan warna biskuit sedikit di telinganya kemudian ada coklat brown babungkem ya babungkem tadi namanya ya ya bangbungkem ya kemudian ada warna hitam tapi masih diterima sedikit untuk warna putih di bagian dadanya jadi pet mat semakin pintar nih mengenal anjing ras kintamani dan juga tadi ada pertanyaan saya baca dari akun asriyut double t apakah anjing hitamani ini galak atau jinak dok udah terjawab ya jadi ya untuk yang di surya canal untuk yang udah dikembangkan di dalam canal itu dapat dipastikan mereka jinak dan juga bisa dijadikan anjing keluarga karena memang asalnya dari alam liar ya Pak Nengah ya kalau boleh saya ulang jadinya mungkin terkesan galak memang yang di alam liar udah pasti lah ya dia pasti akan protek terhadap anaknya baru sosialisasinya tadi di usia sekitar dua bulan sedangkan kalau di surya canal ini aja si hitam nih si hitam namanya siapa nih Pak ini udah mulai dipegang-pegang orang disayang-sayang jadi mereka udah familiar sama bau manusia kemudian dengan dipegang dipegang-pegang setiap hari disayang-sayang dimandiin itu juga akan membantu juga proses sosialisasi dari anak-anak anjing kita supaya lebih terbiasa sama manusia jadinya mereka gak galak deh dan juga karakter itu diturunkan ya Pak Nengah ya jadi kalau misalnya yang dikembangkan tadi bapak dan ibunya karakternya baik maka kemungkinan besar anakannya juga akan memiliki karakter yang baik yaitu jinak bisa menjadi family dog jadi jangan khawatir ya saya tahu banget ada beberapa teman-teman diroyalkanin juga yang melihara kita mani dan sangat-sangat menyayangi anjingnya nih Pak Nengah terima kasih banget loh Pak Nengah sudah sharing juga mengenai karakternya warnanya satu lagi apa nih Pak berarti Pak kalau warna yang lagi satu itu nanti saya tampilkan yang warna yang paling langka di anjing ginamani dan ini memang warna baru yang diakui resmi di anjing ginamani yaitu warna angrek atau brindle warna brindle nanti kita keluarin di terakhir aja ya biar pada penasaran ya Pak Nengah ya nanti kita keluarin terakhir aja yang angrek terakhir aja jadi istilahnya warna brindle ini tiga warna kali Pak ya lebih dari dua warna ya dia ya jadi agak blend gitu atau gimana tuh kalau si brindle warna angrek itu adalah perpaduan dari coklat tua atau coklat muda dengan ada garis-garis hitamnya itu saja kayak yang kayak ini ini gambar belakangnya Pak Nengah nih kayaknya ya yang sebelah sana ya ya itu ya oke nanti kita akan lihat aslinya nih ya Pak Nengah ya oke sementara ini kita akan masuk ke sesi Q&A sekitar lima menit lagi nih ada masih mau bahas sedikit dong Pak mengenai groomingnya tadi dan juga pemeliharaannya kan si Ancik Hitaman ini ada bulu gumba dan agak agak lebat juga ya rambutnya ya dia harus apakah harus AC atau gimana nih Pak Nengah kalau kita bilang kalau Ancik Hitaman itu butuh suhu dingin itu ya akan dia akan dari warna bulu itu dia akan lebih pure kalau kita berada di suhu dingin tapi kalau di suhu panas pun Ancik Hitaman itu tidak terlalu pengaruh terhadap bulu tetap bisa pure juga tapi tidak secure yang anjing-anjing yang berada di daerah dingin atau mungkin ada Kintamaniloper yang mau rela-rela bikin AC khusus untuk Kintamaninya itu akan nanti dia akan lebih lebih pure lagi hasilnya terutama di bulu tapi banyak orang menanyakan Pak kalau Ancik Hitaman ini dibawa di daerah panas bagaimana bagus enggak bisa enggak apa bulunya enggak rotok kalau pengalaman saya sudah hampir 10 tahun di Breeder dan mungkin Ancik Hitaman saya sudah hampir ada di seluruh Indonesia di daerah panas pun Ancik Hitaman itu perkembangannya cukup bagus tidak ada masalah kadang-kadang orang yang bilang seperti itu dan yang hasilnya Ancik Hitaman ini di daerah panas itu tidak tidak pure atau tidak hasil Hitaman ini ya memang rata-rata mereka salah pulih yang memang animics yang bukan asli Hitaman itu oh gitu oke berarti memang betul-betul sebelum kita mengadopsi sebelum memelihara harus tahu betul ya Pak Nengah ya untuk karakternya yang ras murni seperti apa dan mungkin sudah ada sertifikat atau surat menyuratnya juga ya Pak ya kalau untuk yang ras murni disarankan ya mikrochip sekarang oke sudah ada mikrochipnya segala jadi jangan khawatir pet match kalau mengadopsi dari breeder yang memang betul-betul terdaftar di asosiasi itu udah jelas lah semua ya untuk darahnya pasti murni ras murni gitu jangan khawatir dan tadi kita udah bahas tiga warna udah ada banyak pertanyaan juga mengenai warna brindle nih Pak Nengah nanti kita akan keluarin sosok si Kitaman ini brindle ini yang memang langka biar pada penasaran oke kemudian grooming Pak Nengah sharing dikit dong untuk si double coat ini anjing kita mani apa aja sih yang disarankan atau biasanya perlakuannya apa sih kalau di Surya Canal bagaimana hari-harinya kemudian tiap kapan dan ada berapa ekor Pak anjing kita maninya nih kayaknya abis waktu buat mandiin kalau harus tiap hari kalau jumlahnya saya mungkin yang dewasa aja sudah mendekati 20 ekor lebih lah 20 ekor lebih belum lagi anak-anaknya untuk grooming seperti saya sampaikan di awal tadi anjing kita mani ini tidak ada target kita harus memandikannya ada jadwal kita sebenarnya memandikannya semampunya dan setiap ada waktu saja karena satu anjing kita manis keringatnya tidak bau jadi aman-aman saja dalam hal grooming juga kita tidak terlalu ada spesial samalah dengan anjing-anjing yang double coat yang lainnya kita melakukan grooming baik itu dari mandi dan lain sebagainya tapi satu hal yang terpenting untuk kita mani itu di dalam hal kita pengeringan bulu setelah grooming itu itu wajib bulu kulit dalamnya itu memang harus betul-betul harus kering itu tidak boleh masih ada basah-basah seperti itu karena ini akan berpengaruh mungkin nanti bisa jamuran dan lain sebagainya dan lain sebagainya seperti itu kalau hal yang khusus sih tidak ada sama dengan yang lain-lain yang biasa ya kita potong-potong kuku cukur-cukur sedikit untuk merapikan itu pun kalau kondisi anjing yang memang sudah dewasa tapi kalau masih di bawah setahun kita ya biarkan aja tumbuh seperti itu karena kalau anjing hitam anjing masih umur di bawah 12 bulan itu masih pembentukan semuanya baik itu pembentukan dari sisi anatomi pembentukan bulu pembentukan karakter juga seperti itu di bawah 12 bulan itu masih papi lah ya gitu ya jadi harus perlakuannya berbeda ya sama anjing dewasa begitu termasuk makanan kali ya Pak Nengah ya betul termasuk asupan makan pun kita atur mulai dari dari bagaimana kita pertama ngajari cara makan termasuk sampai step by step sampai biasanya masuk ke dewasa 12 bulan atas itu seperti apa kita punya standar dan punya punya kekhususan lah di channel disini berbicara sedikit mengenai makan deh karena kan memang 30% asupan protein kepada anjing itu dipakai untuk pertumbuhan rambut dan juga kesehatan kulitnya ya Pak Nengah ya untuk pengetahuan teman-teman juga jadi biasanya program makannya di Surya Channel kayak gimana nih Pak biasanya kayak minum susu sampai umur berapa minum susu induknya sampai umur berapa kemudian belajar makan dan juga sampai dia makanan yang papi biasanya apa sih Pak kalau untuk kitaman ini masuknya medium ya dia medium size ya iya terah medium baik kalau masalah makan mungkin sebelum saya makan karena ini sudah gak sabar dia si namanya siloweng namanya saya yang brindal ini dari tadi panggil-panggil wow brindal keluar nih akhirnya deh oh muda ya cocoknya muda ya ini ini masuk umur 4 bulan sekarang anak-anak ini ada 4 warna benar-benar di Surya Channel oke ini namanya namanya loeng ya loeng loeng kalau orang Bali itu nyebutnya cewek itu panggilannya loeng oke kemarin sempat di mention juga kalau brindal itu bukan coklat dan putih ya Pak dengar ya itu belang itu belang jadi pet meds hati-hati ini ada yang nanyain juga ciri murni kitamani apa ya kita udah ngebahas 4 warna nih ya pet meds ya jadi bukan belang terus warna apa lagi Pak yang biasa aja suka salah-salah nih di luar sana nih ya itu orang kadang-kadang selain kalau warna putih sih kayaknya rata-rata karena warna yang udah paling stabil di kitamani kalau selain warna putih jadi yang yang coklat atau bangbungkem terus si hitam aduh loeng ini manja banget loh terus ini yang brindal si loeng nah ini banyak orang masih keliru dan salah coba Pak deketin dong Pak ke layar kita eh ke kamera supaya pet meds bisa ngeliat si loeng anjing hitamani brindal yang langka ya pet meds ini jarang banget nih bisa kelihatan dan satu kennel bisa komplit gini warnanya nih jadi lebih lebih pinter nih sekarang ya tau warna-warna aduh tapi dia di bagian moncongnya memang lebih dark itu paling lebih gelap gak sih bener gak sih memang wajib wajib ibu pokoknya kalau anjing nginamani warna coklat itu wajib ada black mask sama juga kayak brindle atau di moncongnya itu harus ada hitam atau black mask oke makanya lebih gelap bagian moncong depannya ini rambutnya masih fluffy ya masih puppy hair kayaknya ya lucu banget umur 4 bulan umur 4 bulan sebelumnya 2 bulan ya silahkan pak silahkan pak udah kasihkan kalau saya gak jawab saya nutang tentang makanan tadi tentang makanan biasanya kita mulai ngajarin kita mani itu makan rata-rata di umuran satu setengah bulan satu setengah bulan biasanya kita tambahin asupan nutrisi itu baik itu berupa susu vitamin dan juga makanan khusus yang tentunya ya kita pakai dari royal canin kita biasanya yang pertama itu ngajarin makannya itu kita yang pakai yang medium puppy royal canin biasanya kita makanan basah dulu udah usah gak boleh langsung kering makanan basah dulu kita rendam barang 10 menit dengan air dingin baru kita ajarin makan ngajarin makanan pun jangan langsung banyak paling 5-10 butir dulu nanti kalau mereka sudah merasa enak biasanya ditambahin 2 butir lagi dan ditambah ditambah dan seterusnya begitu caranya untuk kita mengasih ngajarin makan untuk ginta mani karena kalau umus dasar makanan ya makanan mungkin anjing-anjing pada umumnya bukan ginta manis itu asupannya adalah protein dan karbohidrat kan itu jadi selama ini yang kandungan yang ada di dalam dokter royal canin ini kami lihat memang sangat komplit sangat membantu kami dalam hal pertumbuhan baik itu dari pertumbuhan tulang termasuk pertumbuhan bulu dan lain sebagainya sangat cepat sehingga kita mulai ngasih makan itu di umur satu setengah bulan dan lanjut nanti sampai kita pisah dari indukannya itu rata-rata di umuran dua bulan udah gak nyusu sama sekali itu ya per dua bulan porsinya kita tambahin disana mungkin kurang lebih 200 100 sampai 200 gram sekali makan untuk satu ekor papi itu sampai di umur biasanya kita di umur 8 bulan itu kita masih tetap pakai dokternya yang papi medium papi medium selanjutnya setelah itu di atas itu baru kita pakai yang mengarah ke adul tapi biasanya di umuran 8 bulan ke 12 ini kita masih nyampur yang papi sama yang adul ini kita nyampur tidak sekaligus kita begitu habis papi kita langsung adul tidak kita sedikit demi sedikit campur dulu nanti terakhir rata-rata di umur 12 bulan itu baru totalitas yang adul oke ya itu biasanya udah terbukti ya Pak Nengah di Surya Channel jarang ada masalah kalau dengan pengenalan makan seperti itu dari usia 1,5 bulan untuk kancingi taman ini sampai dengan usia 2 bulan belajar makan dulu pelan-pelan bahkan diitungin 10 butir pet match untuk belajar makan supaya dia nggak nolak karena udah ada pertanyaan masuk saya sambil bahas pertanyaannya masuk udah banyak banget pertanyaan yang masuk dari Balkindok untuk AKB anjing kintamani bali ini kayaknya AKB yang picky atau susah makan saran pemberian makannya seperti apa ini kayaknya mungkin bukan dari Surya Channel karena picky ada masalah dengan selera makan nggak Pak biasanya kalau untuk anak-anak banyak banget kalau yang tanya lewat Instagram kita ada mungkin yang udah langsung tanya nomor WA kita banyak yang tanya seperti itu karena pengalaman saya biasanya begini orang yang dog lover itu ngasih makan terhadap anjing dia tidak pakai takaran semasa anjing itu mau makan terus saja dikasih sampai biasanya anjing itu kenyang-kenyang dan bosan makan sehingga nanti selera makannya akan menurun itu pertama yang kedua biasanya orang salah mengasih makan itu selalu aja di tempat di kandangnya itu disi makan nah ini ini sebenarnya hal yang tidak boleh karena anjing itu akan berpikir bahwa makan tidak makan pun masih ada makanan jadi mereka mau makan atau enggak itu terserah gue lah itu mungkin pikirannya dia si anjing ini kan nah jadi ini hal yang salah nah saran saya untuk anjing yang memang napsu makannya turun satu yang pertama lakukan puasa ini anjing bisa ada puasanya juga kok anjing ini lakukan puasa jangan dikasih makan yang penting kita tetap isi air isi air kita puasakan paling dua hari saja jangan kasih makan kita kasih vitamin dan air saja nanti kalau sudah dua hari dia tidak dapat makan secara otomatis napsu makannya dia ini akan bangkit kembali lapar soalnya ya pandangnya ya kadang-kadang dia akan mendadak rakus makan itu yang pertama yang kedua yang seperti saya sampaikan tadi jangan sampai kita menaruh makanan di kandangnya itu terus kita biarin begitu saja ini tidak boleh pokoknya anjing kita ada step jadwal jam makannya kita kasih makan kita tunggu paling lama 10 sampai 15 menit kalau tidak mau dimakan kita ambil saja jangan ditaruh di sana itu yang trik tipsnya dari Surya Channel yang selama ini sudah nanganin berapa generasi berarti sudah berapa tahun mengenakan anjing kita mani yang putih itu sudah masuk ke generasi keempat oke satu ekor misalnya 10 tahun tidak ya sudah 4 kali setiap anjing itu kita breed enggak ada isyaratnya oke sip jadi sudah terbukti itu ampuh untuk anjing-anjing yang cenderung picky pemilih makan jadi mungkin boleh dipuasain sebentar dulu supaya mereka apa merasa lapar dikit gitu ya tapi jangan lupa air minum juga terpersikasi dan juga tadi mungkin bisa dicampur juga kayak Pak ya dengan makanan basah ya tipsnya juga ya jadinya mixed feeding yang bagus dan juga dibikin rutin jangan makannya karena anjing akan mengikuti rutinitas kita jangan atli bitum misalnya ya kalau di medis itu atli bitum jadi jangan mangkok makannya isi makanan terus nanti juga bisa memicu kegemukan pada anjing kalau kayak gitu jadi seperti di Surya Canal dua kali sehari Pak berapa kali nih kalau di Surya Canal kita kasih makannya dua kali sehari itu jam 8 pagi atau sorenya itu antara jam 3 sampai jam 4 oke deh dua kali sehari itu udah cukup ya dia asal sesuai takarannya biasanya kalau dikemasan rakyatannya di bagian belakang tuh ada panduannya tuh untuk takaran harian itu 24 jam itu 24 jam jadi bisa dibagi dua aja bisa dua kali nah tapi biasanya kalau anak kan akan lebih sering ya Pak ngasih makannya ya mereka perutnya masih agak lebih kecil kalau kita masih mengejar pertumbuhan itu ada yang beberapa yang memang kita ngasih makannya sampai tiga kali biasanya kita siang jam 12 itu kita ngasih makan lagi tapi tetap jumlah dari makan itu sama kalau tinggal hari ya itu bagi tiga kan ya betul sesuai panduannya itu itu 24 jam terserah mau dibagi dua kali atau tiga kali dalam sehari gitu ya siap deh oke Pak pertanyaan berikutnya dari Alfa Bule ada berapa warna AKB yang diakui nah ini boleh kita simpulkan ini tadi udah dikeluarin satu-satu dari awal live boleh Pak saya jelaskan lagi sekali ya biar para dog lover lebih lebih mengenal Gintamani yang pertama anjing Gintamani itu warnanya adalah putih spesifik bukan warna putih ya tapi putih spesifik warna putih yang ada warna biskuit-biskuitnya baik itu di telinga biasanya terus di tangkal paha belakang dan di ujung ekor nah itu yang warna putih yang kedua itu ada warnanya coklat atau brown atau orang Bali disebut bambungkem itu warnanya adalah coklat merah batal dengan moncong warna hitam tidak boleh ada campuran warna lain tapi warna brown dan warna hitam kalau masih ada sedikit putih di dada itu masih dibolehkan tapi tidak diharapkan yang kedua itu yang coklat atau bambungkem yang ketiga itu ada hitam warna hitam kalau yang dapat warna hitam pekat atau hitam solid tapi masih dibolehkan sedikit ada putih di dada saja kalau di bagian tubuh yang lain itu sudah tidak boleh lagi ada warna hitam warna putih kalau untuk yang warna hitam dan yang terakhir ya ini nih silueng ini warna yang terbaru dan masih langka di Gintamani ini namanya anggrek atau brindle nah warna anggrek itu biasanya ada warna dasarnya itu ada coklat tua dan coklat muda kalau ini si silueng ini coklat muda itu warna dasar dengan garis-garis warna hitam seperti ini iya iya benar-benar ya spesifik banget jadi kayak kayak haina ya kayak haina ya tapi tidak boleh tidak boleh ada warna lainnya kalau selain coklat dan hitam ini tidak boleh misalnya ada warna putih dan lain sebagainya oke oke dua warna aja ya dia ya tidak ada putihnya juga ya oke jadi kalau tiga warna bisa dipastikan dia udah mix ya tapi kalau misalnya misalnya nih pak saya nggak tahu juga misalnya kawin sama warna putih gitu akan keluar warna putihnya nggak sih ada teman-teman banyak yang mencoba tapi kalau di Surya Channel sih fokus kepada pemurnian yang namanya pemurnian itu adalah warna putih kawin dengan warna putih anaknya itu putih nah demikian juga warna yang lain coklat dengan coklat warna anaknya coklat hitam dengan hitam anaknya hitam demikian juga brindle atau angre itu yang namanya pemurnian tapi banyak teman-teman itu mencoba atau eksperimen untuk mengawinkan dari beda warna nah perkimpulan yang saya ketahui dari perkawinan beda warna ini satu kadang-kadang yang mana lebih dominan atau lebih kuat genetiknya bisa jadi yang jantan bisa jadi yang betina anaknya itu akan lebih dominan mengikuti itu itu kejadian hal pertama kejadian yang kedua bisa jadi sering yang banyak yang kita lihat temukan itu anaknya itu mulai jadi belang belang tuh kayak dua warna atau tiga warna dua warna bahkan tiga warna yang namanya belang itu warnanya itu domplang-domplang seperti itu mungkin warna dasarnya putih ada hitam domplang ada coklatnya domplang seperti itu ini sudah secara standarisasi pewarnaan di hitam ini sudah awet tidak masuk sehingga ini sudah gagal kita dalam breeding gitu oke nah itu ya jadi gak gampang juga jadi kennel ternyata ya harus bener-bener memikirkan anakan seperti apa yang akan dihasilkan gitu ya Pak ya termasuk ya segi warna kemudian pigmentasi kulit dan juga karakter gak lupa tadi anatomi apalagi ya udah pasti semua profil dari anjing hitam itu harus keluar nah pigmentasi Pak sedikit dong mengenai pigmentasi di perut di area perut harus berwarna lebih gelap ya Pak ya kalau dari pigmentasi pigmentasi itu ada dua pigmentasi bulu dan pigmentasi kulit kalau pigmentasi bulu seperti sudah saya jelaskan tadi yang mengikuti standarisasi bulu kalau misalnya ada domplang-domplang di selain seperti warna putih nih misalnya kalau ada coklatnya itu belang-belang gitu di bagian lain itu dari sisi pigmentasi bulu itu sudah kurang bagus tapi yang penting adalah pigmentasi kulit pigmentasi kulit itu mulai dari warna hidung warna hidung nanti Gintamani itu seperti ini atau yang coba yang putih deh yang putih nanti kita pakai warna hidung ya pad matchnya itu penting juga warna hitam gelap atau hitam kecoklatan nah bulan merah ya terus warna mata warna mata ini coklat kehitaman bukan coklat-coklat bule atau orang biasanya disebut apa itu istilahnya yang terlalu coklat itu itu sebenarnya albino itu sudah tidak masuk di standar Gintamani nah mungkin bisa kita tunjukkan seperti ini nah seperti ini nah ini ini warna hitam atau hitam kecoklatan nah warna mata juga sama seperti itu tapi bentuk mata itu wajib seperti almond itu aning Gintamani nah pigment pigment yang lain selain di hidung di mulut itu telapak kaki seperti ini nah di telapak kaki aning Gintamani itu disarankan adalah warna gelap atau warna hitam demikian juga di bagian perut nah seperti ini di bagian perut ini juga warnanya sedikit gelap kalau dapat gelap banget itu lebih bagus lagi tapi ada yang loreng-loreng itu sebenarnya itu sedikit kurang tapi masih dibolehkan di aning Gintamani tapi kalau kita cari yang pigmentasi yang bagus ya seperti itu warna hidung itu adalah hitam hitam kecoklatan warna mata mata dan mata dan apa namanya dan businya itu ya dan di businya itu juga warnanya coklat kehitaman terus bibirnya ya Pak warna garis bibirnya juga hitam yang seperti ini disini nah kayak ini kaget ya di zoom hitam kamu Yuko oke oke warna warna telapak kaki disini dulu warna telapak kaki dan ini warna perut wow jelas jelas banget jelas banget kewarna atau pigmentasi dia di Gintamani ya ya makin gelap makin bagus ya kalau untuk si anjing Gintamani ini ya tapi belang-belang masih diterima Pak ada satu pertanyaan dari hari tackle dari akun hari tackle putih di dada tidak boleh lebih dari 3 cm kah gitu ada ukurannya gak Pak sedikit di dada boleh yang tadi di brown dan juga di hitam kalau di kalau itu untuk ukuran pigmentasi ya kalau untuk ukuran pigmentasi kulit itu di anjing Gintamani itu semuanya masih dibolehkan ada ada lorengnya tapi sebenarnya tidak diharapkan gitu karena inilah perbedaan anjing Gintamani dengan ras anjing yang lainnya karena anjing Gintamani ini kan masih tahap kemurnian nih kita masih cari semurni-murninya asli-aslinya jati dirinya dia seperti apa sip sip deh aduh jelas banget sih Pak Nengani menjelaskannya nih jadi semuanya itu akan memastikan keaslian anjing ras Gintamani yang sedang masih dalam proses pemurniannya pet matchnya jadi disupport untuk para pembiak aktivis dari anjing Gintamani ini tadi saya baca ada beberapa yang kayak salam Gintamani ya gitu kayaknya ada salamnya sendiri nih ya untuk para komunitas anjing Gintamani ya seru banget pasti seru banget kalau udah lagi ngumpul gitu ya Pak ya semuanya anjing Gintamani kemudian untuk yang udah dipelihara di channel udah dikembangkan di channel biasanya juga jinak seperti itu pet match semoga lebih jelas ya nah kemudian berikutnya oh masih ada pertanyaan mengenai warna nih Pak terakhir nih dari semi di akb oh nih semi kayaknya anjing Gintamani nanya langsung nih di instagram kita nih kalau perutnya pink berarti kurang bagus ya katanya gitu iya seperti yang saya sampaikan tadi kalau kita cari bagusnya itu yang gelap kan tapi kalau warnanya pink itu ya memang sedikit kurang tapi masih dibolehkan masih dibolehkan belang juga masih boleh ya Pak Tengah ya oke deh sip deh terima kasih semi atas pertanyaannya kemudian berikutnya adalah mengenai energi nih kayaknya untuk keseharian ada bisikan-bisikan juga saya katanya anjing Gintamani tuh bandel energinya tinggi banget nih Pak Tengah mau diluruskan gak atau mau dipatahkan atau mau dijelaskan mengenai energinya yang tinggi kah atau mungkin sifatnya yang playful kayak gitu boleh ya Pak Tengah iya betul anjing Gintamani memang mengarah ke anjing play kan anjing suka bermain kalau orang bilang suka usir suka gigit-gigit kayak ini nih nah kan dia mulai gigit-gigit biasanya ini masuk sampai ke umur 6 bulan dia agak lemah karena dia pergantian gigi dari gigi susu anak antu gigi dewasa ini dia akan sangat datang itu yang yang kedua ya memang anjing ini karakternya memang anjing-anjing play atau anjing suka bermain jadi mereka ya sedikit usil sedikit nakal tapi biasanya pengalaman saya untuk mengatasi itu ya salah satunya kita anjing itu sering diumbar pulang lebih 10-15 menit itu kita umbar kasih aja dia bermain mau lari mau gimana biarkan ya untuk menguras energinya itu baik juga untuk Gintamani itu untuk menghilangkan stresnya juga gitu baik disamping untuk menurunkan energinya biar gak cool banget biarkan aja kita umbar 10-15 menit kita biar lari-lari dan lain sebagainya nanti kalau setelah itu kita kasih minum sedikit dia akan menjadi friendly dan baik lagi dia akan senang oke deh itu tips juga ya kalau untuk yang papi ini biadanya kan banyak nih sepatu saya jadi korban sendal saya jadi korban saya acungi jempol itu memang benar sama saya juga nah untuk mengatasi itu yang pertama kita kita mengumbar atau melepas anjing Gintamani itu selalu dalam posisi terkontrol atau kita jaga diawasi ya diawasi yang ketiga kita ya biasanya kita kasih dia itu bermain ya seperti biasa tulang-tulangan atau apa kalau kami di Bali ya secara tradisional itu yang bagus itu kita kasih serabut kelapa itu yang bagus giginya jadi bersih ya satu untuk membersihkan gigi yang kedua dia akan mengurangi dia gigit-gigit yang lain yang ketiga dia akan mengatur posisi gigi biar memang benar-benar mau Caesar Baik atau tidak undershot atau yang absurd ini Caesar Baik nah itu akan sangat dibantu nanti kalau secara tradisional dan mudah murah kita cari itu kasih aja serabut kelapa kalau yang kering itu gampang kok ya tinggal kasih serabut kelapa untuk bermain kasih waktu 10-15 menit sehari untuk dia habisin energinya main kasih mainan tadi gak usah mainan yang mahal juga gak apa-apa kok kita manini juga low maintenance kayaknya ya Pak Nengah udah jam 17.55 di WIB mau jam 7 malam ya kayaknya ya udah cepet banget ya ngobrol udah panjang lebar tapi boleh satu pertanyaan lagi ya Pak Nengah ya mengenai mengenai kecerdasannya dari si anjing Kitamani nih dari Gracia Gloria Stephanie Kitamani termasuk kanabul yang cerdas gak kak keahlian yang terkenal dari Kitamani seperti apa aja ada ini gak Pak ada yang udah terbukti belum ikut mungkin show agility atau mungkin yang lain dia terbukti anjing yang cerdas betul kalau anjing Kitamani itu kalau digolongkan cerdas sih iya juga tapi sebenarnya anjing Kitamani itu keunggulannya kekhususannya itu dia mempunyai memori dan daya ingat yang tinggi itu sebenarnya bukan dia sepertas kalau kita ajarin cepet pintar ini pendiri itu enggak sebenarnya mirip dengan anjing-anjing yang lain cuman dia memiliki memori yang lebih daripada anjing-anjing lain nah karena anjing Kitamani ini memiliki memori yang lebih di saat kita melakukan perhatian itu dengan cara yang baik dan benar dia akan terus mengingat dan akan cepat dia menangkap apa yang seperti kita ajarkan nah seperti anjing-anjing saya sekarang kan ada lagi dilatih Anjeliti kemarin di Surabaya itu di exhibition udah best ya disana wah selamat nah beberapa anjing Kitamani juga kan sudah masuk di ring Anjeliti juga dan lain sebagainya termasuk juga sudah dijadikan anjing-anjing yang guna karya atau keahlian-keahlian khusus kan seperti itu jadi kalau ada yang bertanya bahwa anjing Kitamani ini pinter boleh digolongkan memang anjing pinter karena kecerdasan memilih kelebihan daripada insting atau naluri atau daya ingat yang tinggi seperti itu dan juga loyal dan juga friendly dan semua karakter baik lainnya ya pandangnya ya jadi jangan khawatir ya kalau kalau luar biasa memang anjing Kitamani kalau anjing Kitamani itu kita tinggal lima tahun aja kalau kita sudah jadi onernya lima tahun kita tinggal kita ketemu sama dia dia masih ingat itu oke ini ada pertanyaan nih dari ekwivalen pangasi wah serabut kelapa mentah wah serabut kelapanya mentah gitu ya beli ya katanya gak apa-apa ya dikasih serabut kelapanya biasanya mentah aja itu yang kering yang kering bukan yang mentah yang mentahkan masih kelapa masih pakai bakar-bakaran ikan yang jadi juga gak ketelen sama dia ya jadi yang udah kering gak ada masalah ya oke deh sip deh itu sebuah tips juga dari Siria Channel yang sangat mudah untuk iya ya local pride oke deh udah mau satu jam nih iya nih boleh nih dikeluarin semua koleksinya nih para papi-papi kintawan nih supaya kita bisa pamitan juga udah satu jam kita ngobrol sama panah gak berasa cepet banget ini live tercepat kayaknya di tahun 2002 emang baru pertama kali juga jadi pet match nantiin juga nanti akan kita umumkan pemenangnya ya yang mendapatkan satu buah produk Royal Canin dan juga lima buah voucher untuk belanja Royal Canin hai Yuko hai Blacky Blacky namanya siapa apa tadi kalau si hitam belum ada namanya masih open for adoption boleh kontak-kontak Surya Channel kalau tertarik untuk mengadopsi anjing kita waduh tiga warna nih keluar nih tadi ya si Brindle si Loeng Loeng kegedean ya badannya udah 4 bulan ini yang pada 2 bulan ke bawah ya Pak Nengah ya terima kasih banyak Pak Nengah dan juga timnya dari Surya Channel sampai ketemu di Instagram live berikutnya ya Pat Metz ya pantau terus untuk postingan kita di IG Story karena akan ada pengumuman pemenangnya yang akan mendapatkan hadiah dari Instagram live pada sore hari ini Pak Nengah selamat melanjutkan harinya dan juga bermain dengan para krucilnya ini anak-anaknya dan juga semangat terus melestarikan anjing asli dari Indonesia ini untuk sampai mendapatkan pengakuan dari dunia sampai jumpa semuanya ya terima kasih salam kita itu si Laweng juga ikutan ada Laweng ada Yuko ada Bron ya selamat menikmati selamat menikmati